Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Asep, seorang agen asuransi. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah tema yang cukup sensitif, yaitu tentang perbedaan asuransi dengan judi. Mulanya ini adalah sebuah artikel yang saya tulis di blog saya, myalisha.com, pada tahun 2018. Ini saya tunjukkan artikelnya. Baik, langsung saja. Ada sebagian orang menolak asuransi karena kata mereka asuransi itu judi. Asuransi itu haram karena sama dengan judi atau mengandung unsur judi. Benarkah demikian? Saya bukan ahli hukum Islam, jadi saya tidak akan membahas soal hukumnya. Tapi saya akan mengurai perbedaan antara asuransi dengan judi. Apa itu asuransi dan apa itu judi? Kenapa ada orang melihatnya mirip gitu? Memang sekilas pandang asuransi dan judi itu terlihat mirip ya. Setidaknya dalam empat hal. Pertama, dalam asuransi ada uang premi. Dalam judi ada uang taruhan. Premi dibayarkan oleh peserta asuransi. Uang taruhan dibayarkan oleh peserta judi. Yang kedua, dalam asuransi ada yang namanya uang pertanggungan atau benefit. Dalam judi ada hadiah. Nah, uang pertanggungan dan hadiah ini akan diperoleh dengan kondisi tertentu. Yaitu perbedaan ketiga ya. Dalam asuransi ada suatu peristiwa yang menentukan diberikan atau tidaknya uang pertanggungan. Dan dalam judi juga ada peristiwa yang dimaksudnya. Lalu yang keempat, dalam asuransi jika peristiwa yang menentukan itu tidak terjadi, maka premi yang telah dibayar itu tidak kembali alias hangus ya. Dalam asuransi murni hangus seluruhnya. Dalam asuransi yang ada nilai tunai-nya ya hangus sebagian. Nah, dalam judi, jika peristiwa itu tidak terjadi, maka uang taruhannya yang hangus. Dari empat hal itu memang terlihat ada kemiripan antara asuransi dan judi. Tapi, apakah benar kemiripan itu berarti asuransi sama dengan judi atau mengandung unsur judi? Nah, sebelum menyimpulkan hal itu, menurut saya selain kemiripan, perlu juga dilihat perbedaan-perbedaannya. Saya mencatat di artikel ini ada delapan aspek yang memuat perbedaan-perbedaan antara asuransi dengan judi. Pertama, dari aspek tujuan. Asuransi itu bertujuan untuk mengurangi kerugian. Sedangkan judi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari tujuannya ini sudah beda. Asuransi itu tidak cari untung, tapi sekedar supaya tidak rugi. Atau kalaupun rugi, ruginya tidak terlalu banyak. Jadi, asuransi itu mengurangi kerugian. Kalau judi itu mendapatkan keuntungan. Lalu, dari kedua. Segi harapan dari orang yang menjadi peserta. Dalam asuransi, orang tidak berharap menang. Tapi dalam judi, orang berharap menang. Ini pun beda ya. Orang ikut asuransi, itu tidak berharap dia akan mendapatkan klaim atau uang pertanggungan. Karena itu artinya dia kena musibah. Entah sakit, celakaan, meninggal. Siapa orang yang mau kena musibah? Tapi dalam judi, orang berharap menang ya. Karena yang menjadi peristiwanya kan bukan musibah. Bisa apa saja. Lalu yang ketiga, hakikat ya. Hakikat asuransi itu saling membantu. Sedangkan judi itu, hakikatnya adalah saling menganiaya. Asuransi itu saling membantu karena ada sejumlah orang yang mengadakan iuran dengan tujuan yang khusus, yaitu membantu jika ada peserta yang mengalami musibah. Sedangkan judi itu saling menganiaya. Karena setiap peserta judi akan berusaha menguras habis harta lawannya. Kenapa? Orang judi itu kan pengen menang ya. Dan kalau dia menang, berarti ada lawan yang kalah. Lalu peristiwa yang dipertanggungkan. Dalam asuransi, peristiwa yang menjadi penentu dibayarnya klaim itu merupakan musibah. Hanya musibah. Risiko. Bisa celakaan, sakit, meninggal, kebakaran, kabrakan, kehilangan, dan sebagainya. Sedangkan dalam judi, peristiwa yang menjadi penentu dibayarnya hadiah itu bisa apa saja. Bisa pertandingan bola, pacuan kuda, angkat dalam daduk, atau kartu. Kelahiran anak seorang tokoh itu juga bisa menjadi objek judi. Apakah laki-laki atau perempuan. Lalu kelima, penyelenggara. Asuransi hanya bisa diselenggarakan secara bersama-sama oleh banyak orang. Dengan dikelola oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Sedangkan judi bisa dilakukan oleh banyak orang. Lewat perusahaan, beberapa orang, atau bahkan dua orang saja pun jadi. Kalau asuransi hanya dilakukan oleh dua orang, itu barulah judi namanya. Contoh asuransi kalau dilakukan dua orang, misalnya ada si A dan si B. Si A memberikan uang misalnya 100 ribu kepada si B. Dengan perjanjian kalau si A sakit, maka si B akan memberikan uang 1 juta. Jelas di sini judi. Tapi asuransi tidak seperti itu. Karena banyak orang yang ikut, maka walau ada satu orang, dua orang, sedikit orang yang mengalami musibah. Yang lainnya tidak ada yang dirugikan. Halo yang ke-6, dampak ekonomi. Tidak ada orang yang bangkrut karena asuransi. Tapi banyak orang yang bangkrut karena judi. Dan justru sebaliknya. Orang yang tidak punya asuransi itulah yang bisa bangkrut. Kenapa? Jika dia tidak punya asuransi, lalu dia terkena musibah, entah tabrakan, atau rumahnya kebakaran, atau dia sakit berat. Maka dia kehilangan sejumlah harta. Contoh rumah kebakaran, harga rumah 500 juta. Kalau dia bangun lagi rumah itu, dia harus keluar uang 500 juta. Kalau dia tidak ada, maka bangkrut. Tapi kalau ada asuransi, maka dari asuransi akan bantu membangun kembali rumahnya seharga 500 juta itu. Jadi justru asuransi mencegah bangkrut. Kalau judi, itu bisa bikin bangkrut. Lalu, tujuh, dampak psikologis ya. Asuransi itu tidak menimbulkan kecanduan. Sementara judi menimbulkan kecanduan. Asuransi itu kenal batas. Yaitu ketika kebutuhan proteksi sudah terpenuhi, ya sudah. Tidak perlu ditambah lagi. Atau penghasilan sudah tidak ada lagi untuk menambah asuransi, ya sudah. Sedangkan judi itu tidak kenal batas. Yang menang, pengen menang lagi. Yang kalah, penasaran. Dan akhirnya main lagi juga. Dalam banyak kisah, diceritakan ada orang kalah berjudi, lalu dia berjudi lagi. Sehingga hartanya satu persatu diambil oleh lawannya, sampai seluruh hartanya habis. Bahkan dia punya kerajaan pun diserahkan kepada lawannya. Dia punya saudara-saudara pun dijadikan budak. Bahkan istrinya pun dia pertaruhkan. Anda mungkin tahu ya, itu dikisah apa. Nah, tapi itu menunjukkan betapa jahatnya judi. Dan di asuransi tidak ada yang seperti itu. Lalu yang keempat, dampak sosial. Asuransi adalah jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Sedangkan judi justru menjadi sumber permasalahan sosial di masyarakat. Semakin banyak orang berasuransi, semakin masyarakat itu kuat. Karena ada cadangan, backup dana. Untuk menanggulangi hal-hal tidak diinginkan yang mungkin terjadi kepada anggota masyarakat itu. Sebaliknya, kalau makin banyak orang yang berjudi dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu semakin rapuh. Kriminalitas bisa banyak terjadi akibat banyak orang berjudi. Karena orang yang berjudi itu kan bisa nekat. Hartanya habis, bisa harta orang tuanya dipertaruhkan. Jadi berbeda dari yang sekilas tampak, asuransi dan judi justru saling bertentangan dan bertolak belakang dalam banyak hal. Nah, dalam hidup ini di mana segala kemungkinan bisa terjadi, sebetulnya orang yang lebih tepat dikatakan berjudi adalah mereka yang tidak berasuransi. Kenapa? Contoh seorang kepala keluarga. Dia punya tanggungan anak istri. Anak istrinya bergantung kepada dia dalam hal nafkah. Tapi dia tidak punya asuransi jiwa. Maka keluarganya rentan sekali berisiko. Jadi si kepala keluarga yang tidak punya asuransi jiwa ini sedang mempertaruhkan nasib keluarganya. Karena sebagai manusia biasa, dia akan mungkin meninggal dunia. Dan kalau itu terjadi, ekonomi keluarganya yang jadi pertaruhan. Orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, pada hakikatnya juga sedang berjudi dengan mempertaruhkan seluruh asetnya atau hartanya. Jika dia sakit, yang berat ya, setelah kanker yang butuh biaya besar dan perawatan jangka panjang, aset yang dia kumpulkan bertahun-tahun bisa hilang. Bahkan jika biaya sakitnya lebih besar daripada seluruh asetnya, ya bisa saja dia berutang dan bangkrut. Padahal saat sakit begitu kan dia tidak bisa bekerja. Oke demikian sharing saya tentang perbedaan antara asuransi dengan judi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ditambah dengan komentar dan share ya kepada teman-teman Anda. Di channel ini saya juga banyak menyanyikan lagu-lagu, baik lagu sendiri maupun cover lagu orang lain. Silahkan Anda saksikan dan nikmati ya. Jika Anda ingin versi tertulis dari artikel ini, ya silahkan kunjungi blog saya. Linknya ada di kotak penjelasannya di bawah. Saya pun membuka konsultasi tentang asuransi. Anda bisa menghubungi saya langsung di kontak ini. atau menulis komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat sejahtera selalu. Amin.